Intro Pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia Meski masih berada di tengah pandemi COVID-19 Tidak menghalangi masyarakat untuk tetap melakukan aksi sosial Seperti yang dilakukan para relawan romantis atau rumah makan gratis Yang berbagi makanan kepada warga di daerah Bekasi secara cuma-cuma Berbagi di tengah pandemi Inilah yang dilakukan oleh relawan romantis atau rumah makan gratis Saat membagikan makanan siap santap kepada masyarakat secara cuma-cuma Hampir setiap hari relawan romantis menyediakan 400 bingkisan kudapan dan makanan untuk masyarakat Mulai dari roti dan air minum kemasan hingga bihun goreng dan nasi kuning dengan beragam lauk pauk Setiap pengedara motor, mobil, hingga pejalan kaki diperbolehkan untuk mengambil makanan secara gratis Berbagai menu yang disiapkan ini berasal dari para donatur Seperti relawan komunitas dongeng ceria manajemen Serta masyarakat yang turut berkontribusi untuk membantu sesama Dan untuk mengetahui bagaimana komunitas romantis berbagi makanan gratis Dan apa yang melatar belakangi didirikannya komunitas ini kita akan membahasnya bersama Ade Selaku penanggung jawab rumah makan gratis Selamat pagi Kak Ade Selamat pagi Mbak Priscil Iya Kak Ade ini luar biasa sekali nih di tengah pandemi bersama teman-teman berbagi makanan gratis Dan yang menarik adalah didirikannya komunitas romantis Nah boleh diceritakan nih Kak Ade kapan dan bagaimana awal mulanya kemudian komunitas romantis ini didirikan Saya Kak Ade bolang dari Dongeng Ceria Manajemen Jadi kita teman-teman pendongeng itu awalnya kita punya namanya warung gerak berkah Jadi warung gerak berkah itu kita menggunakan motor roda tiga Kita datang ke lokasi-lokasi-lokasi menengah ke bawah Kita menjual nasi 4 sehat 5 sempurna itu dengan harga 2.000 rupiah Setiap hari Rabu dan hari Jumat gitu Dan tapi kita tawarkan kepada teman-teman yang mau membantu itu seharga 20.000 Jadi kita datang ke lokasi padat pemukiman menengah ke bawah terus kita jual dengan harga 2.000 rupiah Dan di masa pandemi ini kita mau membuat sebuah monumental Jadi kita buatlah tempat yang menetap dan akhirnya kita beri nama-namanya romantis Rumah makan gratis Jadi dari nampaknya aja romantis kan banyak Ramah aja sudah luar biasa baik apalagi ditambah dengan romantis gitu Baik ini akhirnya ini membantu begitu ya Tadi ya yang menarik ada dua konsep berarti tidak hanya membantu Tapi juga mengajak orang untuk berdonasi begitu ya kade ya Nah ini untuk teman-teman sendiri yang bergabung begitu dari mana saja Dan akhirnya apa saja sih program-programnya yang juga dilakukan oleh teman-teman dari komunitas romantis ini Jadi romantis ini yang sudah kita bangun posisinya di pinggir jalan Jadi bukan hanya kita memberikan makan gratis aja Jadi di tempat ini kita siapkan juga tempat istirahat Ada toilet yang bersih Karena biasanya para pejuang keluarga tuh yang menyebut rizki di jalanan itu Biasanya untuk mencari tempat istirahat aja susah Untuk mencari toilet susah Jadi selain kita memberikan rumah makan gratis Kita juga mempersiapkan itu Tempat istirahat, korile, tempat beribadah seperti itu Dan komunitas-komunitas yang membantu kita banyak Ada dari teman-teman pendidik Ada dari teman-teman pengusaha Ada juga dari berbagai macam lembaga yang ingin membantu kita Jadi komunitas romantis ini menjadi fasilitator kebaikan Teman-teman yang membantu Dan kita berikan saripatinya kepada teman-teman yang membutuhkan Seperti yang tadi saya bilang Pejuang keluarga yang menyebut rizki untuk anak istrinya Pedagang kaki lima, pekerimiskin, dan lain-lain Baik, kalau kita lihat di tayangan Juga Kak Ade ini Tadi teman-teman dari berbagai komunitas Begitu ya Ini berkolaborasi Sama-sama juga merangkul masyarakat yang membutuhkan Nah apa saja kemudian yang dilakukan Jobdes-jobdesnya Tadi kalau kita lihat begitu di tayangan Ada yang kemudian masak Kemudian membungkus Terus kemudian juga ada membagi-bagikan makanan Nah ini seperti apa saja nih Yang dilakukan teman-teman Ketika memang sedang melakukan donasi begitu Kepada masyarakat yang membutuhkan Jadi pertama ada orang-orang di belakang layar Yang membantu secara donasi Kemudian ada juga teman-teman yang hadir Mendonasikan tenaganya Itu yang hadir ke sini Jadi ada yang masak Dan juga ada yang membagikan Khusus di bulan Sucur Ramadan kemarin Dan kita memang langsung di pinggir jalan Tapi nanti sebelum bulan Ramadan Dan setelah-setelah bulan Sucur Ramadan Itu mereka langsung di atas sini Makan seperti rumah makan seperti adanya Mau perasamanan di sini atau di buku Seperti itu Jadi mereka sudah ketika Nah Si kak saya siap bantu Langsung kita bagi job-jobnya masing-masing Ada yang belanja Ada yang masak Dan ada juga yang mendistribusikan Tapi Untuk relawan tetapnya Alhamdulillah Tapi dari An-an etim seribu pulau Jadi mereka Turun langsung Rupin Standby di sini Baik Kemudian ini kan Setelah lebaran Warung makan gratis ini Tentu buka gitu ya Nah Jam operasionalnya ini Seperti apa Kade Dan bagaimana kemudian masyarakat Yang ingin mengakses rumah makan tersebut Untuk mengetahui Entah itu lokasinya Atau jam operasionalnya Nah itu seperti apa Kade Kalau operasional yang rutin Itu kita mulai dari jam 10 Pagi kita sudah belanja Jam 10 sudah mulai siap-siap Nanti 12 sudah standby Jam 12 sudah kita siap Menyajakan Untuk Teman-teman yang membutuhkan Yang hadir di romantis Seperti itu Dan untuk hari Sabtu Minggu Kita libur Karena Kita juga sama-sama pahami Banyak orang-orang musafir Yang diperinsap Sabtu Minggu Lebih menikmah makan Bersama keluarga di rumah Seperti itu Dan ke depannya Rencananya kita Pagi kita Untuk Berbagi Malamnya kita akan Buat rumah makan gratis Itu untuk muamalah Muamalah itu Untuk Yang berbayar Seperti itu Kemudian Kade Bagaimana Masyarakat yang ingin Mendapatkan Begitu ya Tadi makanan gratis Atau makanan dengan Harga murah Apa saja syarat-syaratnya Yang mungkin Bisa Kemudian Di Juga diakses Gitu oleh Masyarakat Masyarakat yang Datang ke sini Kita berikan Bersama Karena Kami meyakini Ketika Ada yang Sengaja Datang ke sini Untuk Itu adalah Mereka Membutuhkan Seperti itu Jadi kami Buka kepada Semua masyarakat Berbagai lapisan Silahkan Sama untuk Para musyafir Orang-orang yang Sedang dalam Perjalanan Untuk Nikmati Sajian Di rumah makan Menggerang Seperti itu Baik Ini Luar biasa Sekali Kade ya Ternyata Tidak hanya Merangkul Teman-teman Yang mungkin Sedang Kesusahan Tapi juga Memotivasi Begitu Untuk Masyarakat Untuk Teman-teman Juga bisa Tadi menjadi Relawan Atau Berdonasi Begitu Membantu Orang-orang Yang Kesusahan Terima kasih Kade Boleh Berbagi Inspirasi Semoga Kedepannya Warung gratis Ini Banyak Nanti Di mana-mana Selamat Kembali Beraktivitas Kade Dan Tetap Jaga Kesehatan Ya Memirsa Jangan kemana-mana Usai jeda Kita akan Berbincang Tentang Rumah Singgah Bagi Warga Prasejahtera Tetap Bersama Kami Di Halo Indonesia